Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Kembali lagi di review millennial youtube channel Dan kali ini Aku mau review salah satu buku Karya atau Penulisnya oleh Yeon Honggyun Dan ini berjudul How to respect myself Atau bahasa indonesianya Seni menghargai diri sendiri Dan kelebihan dari buku ini Yaitu Bukunya baru launching 2020 di indonesia Terjemahannya Dan ini di korea itu Sudah terjual lebih dari 1 juta Eksemplar Dan sudah dicetak ulang lebih dari 125 kali di korea selatan Dan tampilannya Seperti ini Bagus banget warnanya Peach sama hijau tua Dan kelebihannya itu Ini sudah best seller Nomor 1 di korea selatan Dan aku sudah membaca buku ini Yaitu Pembukaannya oleh Mon Yohan Psikiater sekaligus penulis Goodbye Laziness dan Survival Power Kamu bisa baca aja Dan di bagian halaman kedua itu Terdapat ketentuan undang-undang Hak cipta dilindungi undang-undang Dan disini bisa kamu cek Alih bahasa itu oleh Asti Ningsih dan penyunting Rani Andriani Koswarab Penyelara seakhir Rukito AM Dan desain awal Kyu Penata letak Dan pendesain sampul itu Oleh Arief Hidayat Dan diterdebitkan pertama Kali oleh Transmedia Pustaka Di Indonesia Dan ini ada Copyright 2016 Dan kamu bisa cek Redaksinya juga disini Ada pemasarannya juga Dan di belakangnya juga Terdapat profile Salah Profile penulisnya Itu Yon Honggyun Bisa dibaca aja Kalau mau beli ya Di halaman 341 Dan di 342 Dan kamu bisa mengunjungi blognya www.yonmaum.com Dan di bagian belakang Sampulnya juga Terdapat Instagram yang bisa di follow Ada Transmedia Pustaka Dan ada alamatnya juga Ada alamat redaksinya Dan teman-teman Disini disediakan Kayak kertas Untuk Penghalang gitu Bagus banget pokoknya Dan aku bisa ngasih spoiler ini Ada di belakang tulisannya Yaitu isinya tentang Penanganan kesalahpahaman Dan perasangka buruk Terhadap harga diri Dan penanganannya Terus yang kedua Ada Soal penanganan relasi Hubungan Percintaan Perpisahan Yang dapat menurunkan Kepercayaan diri Dan bagian keempat Itu ada panduan Menangani emosi Yang labil Atau Tips dan trik Menangani perasaan rendah diri Insecure Memberi Seperti membenci diri sendiri Depresi Kecemasan Trauma Dan kamu bisa cek aja Selanjutnya Dan kamu juga bisa Cek daftar isinya Ada prolog Masalah harga diri Dan disini Secara jelas Dan rinci ya Sesuai dengan kehidupan kita Perasaan kehidupan kita ya Kebanyakan orang Pokoknya teman-teman Setelah membaca ini Atau ketika Kamu membaca ini Seperti kita itu Seolah Mengalami Memang benar-benar Mengalami Apa yang Tercurah Di dalam buku ini Jadi serasa Buku ini itu Menjadi curhatan Buat Ketika membaca Nah untuk Menemukan Buku ini Ada di Gramedia Ya teman-teman Bisa cek aja Ke Gramedia Terdekat Dan harganya Rp99.000 Dan kalau misalkan ada Bisa cek di online Di toko online Juga Kalau misalkan ada Di Sopi Lazada Bukalapak Bli-bli juga Biasanya suka ada Kalau tidak ada Ke Gramedia aja ya Teman-teman Dan itulah review singkat Semoga informasi ini Menambah pengetahuan kamu Dan jika dirasa video ini Bermanfaat Mari support kami untuk tetap terus berkarya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih